Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya hari ini teman-teman aku mau buat bolu tapi singkong Nah untuk bolu tapi singkongnya di sini bahan-bahannya sederhana teman-teman bisa jumpain di warung-warung di sini aku udah gunakan tepung perigu sebanyak 1 10 oz atau 100 gram kemudian gula pasir 100 gram telur tiga butir mentega cair yang udah kita cairkan sebanyak 100 gram atau satu on kemudian disini ada SP1 sendok makan kemudian ada susu bubuk sebanyak 2 sendok makan nah disini aku gunakan juga panili ini kita pakai satu sendok makan ini sekali pakai lagi dari sini ada baking powder ya teman-teman ini sekali pakai ini satu sendok makan juga satu sendok teh ya kemudian disini aku pakai keju keju sidar buat teman-teman gunakan keju sidar kalau nggak ada pakai gue pakai keju yang lainnya juga boleh ini tapi singkongnya sebanyak 150 gram atau satu on setengah nah nah yang pertama kita akan mixer gula pasir kemudian SP ya kalau kita lihat peluangnya tiga butir nah ini kita mixer ya teman-teman sampai dia mengembang nah teman-teman ini udah mengembang kita matikan aja besarnya nah setelah itu kita masukkan tepung susunya kemudian kape nah ini kita mixer terlebih dahulu ya nah setelah itu teman-teman kita masukkan tepung terigu dan juga baking powdernya kemudian kita masukkan bagian cair nah kemudian ini kita aduk ya teman-teman pakai spatula nah setelah itu teman-teman sediakan loyang disini loyangnya udah dikasih mentega ya teman-teman supaya nggak lengket nah teman-teman kemudian kita ratakan seperti ini ya nah setelah udah rata kita tambahkan kemudian ini kemudian ini akan kita panggang selama 40 menit nah ini akan kita panggang selama 40 menit ya teman-teman nah teman-teman ini udah 40 menit sekarang kita keluarkan aja bolu tapinya dari panggang nah ini dia udah menguang ya teman-teman ini kita keluarkan aja nah teman-teman ini dia bolu tapis singkongnya udah selesai kita keluarkan dari panggang dan ini udah hangat kemudian kita tuang aja nah teman-teman ini udah nah teman-teman di piring nah ini dia teman-teman bolu tapis singkongnya wah hasilnya menul dan empuk banget teman-teman bisa lihat sendiri kita potong ya nah ini kita potong ya teman-teman kita lihat nih dia teman-teman dia empuk dan empuk empuk banget ya teman-teman bisa coba di rumah caranya gampang dan buat teman-teman semuanya jika teman-teman suka sama video ini jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggal tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya sampai jumpa ya teman-teman semua pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh